Setelah kita melihat struktur sastra yang luas dari kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, kita sekarang dapat melihat bagaimana makna asali dari perikok ini disampaikan. Kita telah melihat bahwa dalam seberala besar, sejarah perubahan Musa ditujukan untuk mengesahkan keluaran dan pemaklukan Israel dengan menunjukkan bagaimana keberadaan kedua peristiwa tersebut sesuai dengan tatanan yang telah Allah tegakkan di awal sejarah dunia. Namun bagaimanakah tujuan Um ini menyatakan dirinya dalam catatan yang spesifik dalam kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3, bagaimanakah Musa menghubungkan pelayanannya kepada Israel dengan kisah pencipaan? Kita akan menyelidiki bagaimana Musa melakukannya dengan sekali lagi melihat tiga bagian utama dari kejadian pasal 1 ayat 1, sampai pasal 2 ayat 2. Pertama kita akan melihat pada dunia yang gelap dan kacau balau, kemudian kita akan beralih kepada bagian terakhir, kepada dunia yang memiliki keteraturan yang ideal, dan akhirnya kita akan kembali ke bagian tengah dari nasi itu di mana Allah mengatur dunia tersebut. Marilah pertama-tama kita memperhatikan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2, dunia yang gelap dan kacau balau. Sesuai dengan tujuan kita, fitur yang paling penting dalam dua ayat pertama kitab kejadian adalah ketegangan dramatis yang diperkenalkan dalam ayat 2. Cara Musa menggambarkan ketegangan dramatis di antara dunia yang kacau balau dengan roh kudus, menegaskan bahwa ia tidak hanya menulis tentang pencipaan, tetapi juga menulis tentang peristiwa keluaran Israel. Di satu sisi, ingatlah bahwa dalam kejadian pasal 1 ayat 2, Musa menggambarkan bahwa itu belum berbentuk atau tohu. Di sisi lain, ia menggambarkan roh Allah melayang-layang atau dalam bahasa Ibrani, Merakhefet. Signifikansi pemandangan ini menjadi jelas ketika kita membaca bagian di mana Musa secara tidak langsung merujuk kepada potret dramatis dari kitab kejadian ini. Dalam ulangan pasal 32 ayat 10 sampai ayat 12, Musa memakai istilah dari kejadian pasal 1 ayat 2 untuk memberi perhatian khusus pada konveksi antara keluaran Israel dengan kisah penciptaan. Dengarkan apa yang ia katakan dalam ayat-ayat di bawah ini. Didapatinya dia di suatu negeri, di Padang Burun, di tengah-tengah ketampusan dan auman Padang Belantara, di kelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Raksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, layang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri meruntung dia, dan tidak ada Allah asing, menyertai dia. Ayat-ayat ini penting, karena hanya disinilah, Musa sekali lagi menggunakan istilah, belum berbentuk, dan layang-layang dalam semua tulisannya. Dalam ayat 10, istilah yang disini diperjemahkan, ketan Musa, adalah kata Tohu, dalam bahasa Ibrani, yang muncul dalam kejadian pasal 1 ayat 2, sebagai, belum berbentuk. Juga dalam ayat 11, istilah yang diperjemahkan, layang-layang, adalah, istilah yang dipakai dalam kejadian pasal 1 ayat 2, ketika roh Allah, layang-layang di atas samudera raya. Musa memakai kedua istilah ini, bersama-sama dalam ulangan pasal 32, untuk mengaitkannya secara pasti, dengan kejadian pasal 1. Namun bagaimanakah ia menggunakan kedua istilah ini, untuk menyukurkan kaitannya? Apakah makna dari istilah ketanggusan, dan layang-layang dalam ulangan pasal 32? Pertama-tama, Musa memakai istilah ketanggusan untuk Mesir. Dalam ulangan pasal 32 ayat 10, kita membaca ayat berikut ini. Didapatinya dia di suatu tempat, di Padanggurung, di tengah-tengah ketanggusan, dan auman Padanggurantara. Yang kedua, Musa memakai istilah melayang-layang, untuk hadirat Allah yang khusus bagi Israel, mungkin mengacu kepada tiang awam dan tiang api, ketika yang memimpin bangsa itu ke tanah perjanjian. Dalam ulangan pasal 32 ayat 10-11, kita membaca kata-kata ini. Dijaganya sebagai biji matanya, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Dalam banyak hal, kita dapat memperlakukan ulangan pasal 32 ayat 10-11, sebagai tafsiran Musa atas tulisannya sendiri, dalam kejadian pasal 1 ayat 2. Hal ini memberikan lawasan kepada kita, mengenai tujuannya, ketika yang menulis kejadian pasal pertama. Ulangan pasal 32, menolong kita memahami bahwa, Musa telah melihat situasi yang paralel, antara penciptaan dan pembebasan Israel dari Mesir. Musa mengulis bahwa baik penciptaan, maupun pembebasan Israel dari Mesir, melibatkan dunia-dunia yang kacau balau dan tidak berkongkuni. Ia juga menulis bahwa, Allah masuk ke dalam dunia mula-mula yang kacau balau, dengan melayang-layang. Sepertinya melayang-layang di atas Israel, ketika ia membebaskan mereka dari Mesir. Dari paralel-paralel ini antara penciptaan dan keluaran, kita dapat melihat bahwa Musa mengulis tentang dunia yang gelap dan kacau balau, bukan sekedar untuk memberitahu Israel tentang penciptaan. Ia juga menampingkan karya penciptaan Allah sebagai sebuah prototipe, pola, atau paradigma, yang menjelaskan apa yang sedang Allah lakukan untuk orang Israel pada zamannya. Ketika Musa menulis tentang karya awal Allah dalam penciptaan, dia berbuat demikian untuk menunjukkan kepada para pembacanya, bahwa mereka tidak melakukan kesalahan ketika mereka mengikut dia keluar dari Mesir. Sebaliknya, kisah penciptaan membuktikan bahwa pembebasan mereka dari Mesir adalah tindakan Allah yang dasyat. Allah sedang mengatakan kembali dunia ini dengan membebaskan Israel dari kekacauan Mesir, seperti yang telah dia lakukan pada mulanya. Allah saat ini melayang-layang di atas Israel, seperti yang melayang-layang di atas ciptaan pada mulanya. Maksudkannya suatu berkebiruan. Luaran dari Mesir adalah karya Allah dalam menghadirkan kembali keterakuran atau tatanan yang diinginkannya di dalam dunia. Singkatnya, pembebasan Israel dari Mesir adalah suatu penciptaan enang. Dengan mengingat paralel ini antara awal kejadian pasal 1 dan pengalaman keluaran Israel, kita dapat melihat perspektif ini ditegukan ketika kita melihat bagian akhirnya, dunia dalam keteraturan yang ideal dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ingatlah bahwa kisah penciptaan diakhiri dengan Allah memasuki perhentiannya. Kata Ibrani untuk berhenti dalam kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3 atau kita sebut sabat adalah syubat. Istilah ini menghubungkan kisah penciptaan dengan kisah keluaran Israel dengan cara yang lain lagi. Musa dan orang Israel memakai istilah syubat terutama untuk mengacu kepada pelaksanaan sabat yang akan mereka nikmati sesuai dengan taurat Musa. Bahkan dalam daftar 10 berita Allah dalam keluaran pasal 20, Musa menjelaskan bahwa Israel harus melaksanakan syubat karena apa yang telah Allah lakukan dalam kejadian pasal 2. Ingatlah dan kuduskanlah hari syubat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Ketika Israel mendengar dalam kitab kejadian bahwa Allah berhenti bekerja pada hari ketujuh, mereka mau tidak mau menghubungkan kisah kejadian dengan pelaksanaan syubat mereka sendiri dan dengan 10 hukum Allah. Sekalipun orang Israel bisa dikatakan memelihar hari syubat di padang turun, penting untuk kita sadari bahwa ibadah hari syubat secara penuh hanya dapat dilaksanakan di tanah perjanjian. Orang Israel harus melaksanakan syubat mingguan seperti yang kita jumpai dalam keluaran pasal 20 ayat 8. Namun, mereka juga harus memperingati hari-hari kudus atau syubat-syubat lainnya. Misalnya kita mengetahui dari imangan pasal 25 bahwa mereka juga harus memperingati tahun ke-7 sebagai tahun syubat dengan membiarkan tanah tidak ditanami. Israel juga harus memperingati tahun Nobel sejak tahun ke-50 ketika semua hutang dihapuskan dan semua keluarga harus kembali ke tanah warisan yang sembuhlah yang mereka miliki. Dalam Taurat Musa, ibadah secara penuh kepada Allah dalam perinatan syubat jauh lebih umit daripada yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka mengembara di padang belantara. Karena perayaan syubat secara penuh hanya bisa terjadi ketika Israel memasuki negeri itu, Musa sering menyebut kanaan sebagai negeri perhentian atau tempat perhentian dengan memakai istilah-istilah kata Ibrani Nuach atau Benukha yang sering dikaitkan dengan syubat. Di beberapa bagian, Musa menggambarkan tanah perjanjian sebagai tempat perhentian Israel di mana bangsa itu pada akhirnya akan beribadah sesuai dengan jemputan hukum Allah. Misalnya, dalam perulangan pasal 12 ayat 10-11 kita membaca pernyataan ini. Tetapi, kamu akan menyeberangi sungai Jordan dan diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai warisan dan ia akan memberikan kepadamu perhentian dari segala musuhmu di sekelilingmu supaya kamu akan hidup dengan aman. Maka ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu sebagai tempat kediaman bagi namanya, disanalah kamu harus membawa segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, korban bakaramu dan korban sembelianmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kita melihat dalam berikut ini bahwa perayaan hari Shabbat yang sepenuhnya ibadah kepada Allah hanya bisa terjadi setelah Israel memasuki negeri perhentian. Bagi Musa, hari Shabbat tidak sekedar berarti tindakan perorangan dan keluarga untuk menyisirkan satu hari untuk ibadah yang hani. Hari Shabbat adalah dimensi sentral dari visi Musa tentang berdiam di negeri perhentian, beribadah, dan mengadakan perayaan di tempat yang khusus di mana Allah akan menempatkan namanya. Itu sebabnya dalam Masmur Pasal 95 ayat 11, Allah berbicara tentang mereka yang dilarang memasuki tanah kanaan dengan cara ini. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kaitan yang erat ini antara Shabbat dan ibadah nasional yang setemuhnya kepada Allah di tanah perjanjian menjelaskan mengapa Musa mengakhiri kisah penciptaannya dengan Allah memasuki perhentian Shabbatnya. Musa sedang menjelaskan kepada orang Israel bahwa sama seperti Allah telah memindahkan bumi dari kekacauan kepada Shabbat, ia sedang memindahkan Israel dari kekacauan Mesir kepada sasaran dan Shabbat di tanah perjanjian. Musa sedang memimpin Israel ke tempat perhentian tanah-kanaan dan semua orang yang menentang program Musa tidak sekedar menentang pencana manusia. Mereka sesungguhnya sedang menghambat usaha-usaha Allah untuk membawa umatnya untuk tunduk kepada struktur yang ideal dari alam semesta. Meninggalkan Mesir dan memasuki tanah perjanjian sesungguhnya berarti menaklukkan diri kepada rencana Allah yang sempurna bagi ciptaan. Setelah kita melihat bagaimana awal yang kacau balau dan akhir Shabbat dari kisah penciptaan menjelaskan menentuhnya dari apa yang sedang Allah melakukan bagi Israel melalui Musa kita akan secara singkat membahas beberapa elemen dalam bagian tengah mengenai hari-hari pengaturan dalam becahnya pasal 1 ayat 31-31 yaitu bagaimanakah Musa menaikkan hari-hari penciptaan dengan pelayanannya? Ada banyak kaitan antara hari-hari penciptaan dan kilauan Israel namun kita hanya akan membahas dua diantaranya yaitu pertama kaitannya dengan pembebasan dari Israel dan kedua tujuan pendudukan tanah perjanjian Pertama-tama dalam membebaskan Israel dan Mesir Allah menunjukkan jenis kuasa yang sama dengan yang ditunjukkannya dalam mengatur penciptaan dalam kejadian pasal 1 Pada bagian yang satu di dalam gambarannya Allah membalikkan tetanah yang ditegakkan pada saat penciptaan dengan mengirimkan tulah-tulah ke atas bahasa Mesir Misalnya bukannya memberikan air yang penuh dengan kehidupan seperti pada awalnya air di Mesir menjadi matikan dan ikan-ikan mati ketika Allah mengubah air menjadi darah Bukannya membuat manusia berkuasa oleh semua makhluk hidup seperti yang ditetapkan Allah pada bulannya justru kata lalat tikat serangga dan belalang berkuasa atas orang-orang Mesir Pemisahan antara terang dan gelap pada penciptaan dibutar balikan ketika kegelapan menyerup di tanah Mesir bahkan pada siang hari dan bukannya membuat tanah mengeluarkan tubuh-tubuhan justru hujan es api dan belalang menghancurkan semua hasil bumi di Mesir bukannya beranak kucu dan bertambah banyak justru binatang-binatang dan orang-orang Mesir mati dalam jumlah besar dengan cara-cara ini dan banyak cara lainnya utuh kata Mesir telah membalikan katanan yang telah Allah tegakkan dalam 6 hari di dalam kejadian pasal 1 selama terjadinya pula tanah Mesir betul-betul mundur kepada kekacauan zaman urban maka tidak heran jika Musa memerintahkan kepada Israel untuk meninggalkan tempat itu dengan menimutnya padang belantara yang tidak berbentuk dan pandus setiap orang Israel yang percaya bahwa kehidupan Mesir Dubai harus berhadapan dengan catatan Musa tentang penciptaan pengalaman mereka di Mesir sangat kontras dengan pemikiran orang-orang Mesir sendiri tentang tanah mereka orang-orang Mesir meyakini bahwa tanahnya diperkati oleh para Allah dan rupanya paling tidak ada beberapa orang Israel yang juga mempercayai hal itu namun Musa menegaskan bahwa Mesir telah menjadi lawan dari dunia Allah yang memiliki tetanah yang ideal sekalipun kontras dengan Mesir yang cukup gampang 6 hari penciptaan juga memiliki kaitan yang positif dengan pembebasan mereka dari Mesir ketika orang-orang Mesir melihat bahwa tanah mereka mundur kepada kekacauan zaman purba orang Israel melihat Allah mengatur dunia ini untuk perbaikan mereka dengan cara-cara yang mirip dengan 6 hari penciptaan air di tempat mereka tetap segar dan memiliki kehidupan mereka tidak diserang oleh katak dan belalang mereka melikmati terang ketika orang Mesir menderita dalam kegelapan ladang-ladang Israel tetap produktif hewan-hewan mereka terlindung dan orang Israel beranak cucu ketika mereka berada di Mesir terlebih lagi dalam pertunjukan yang sangat menunjukkan dan dramatis tentang kendalinya atas ciptaan Allah menahan laut Teberau dan menunculkan tanah kering di hadapan orang Israel sama seperti yang muncul dalam penciptaan pada hari ketiga kajaiban-kajaiban alam yang Allah andakan untuk kepentingan Israel bukannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam banyak hal peristiwa-peristiwa tersebut mengingatkan kepada cara-cara Allah mengatur dunia ini selama hari-hari dalam kejadian pasal 1 kaitan antara cara Allah mengatur dunia dalam kejadian pasal 1 dan cara yang membebaskan Israel dari Mesir menunjukkan kepada para pembaca Musa bahwa karya Allah untuk kepentingan mereka itu paralel dengan karya penciptaannya dalam peluaran mereka dari Mesir Allah membentuk kembali dunia ini seperti yang telah dilakukannya pada mulanya pembebasan dari Mesir tidak hanya mengenang kembali hari-hari penciptaan tetapi tatanan yang Allah tegakkan pada mulanya juga mengantisipasi kehidupan yang akan terjadi di tanah kanahan ketika Israel memasuki tanah perjanjian alam akan ditata sebagaimana seharusnya dengan kesukuran dan sukacita itulah sebabnya Allah menyebut kanaan sebagai tanah yang penuh dengan susu dan madu tambahan pula di tanah perjanjian orang Israel akan memiliki peran yang tepat sebagai gambar Allah seperti yang ditetapkan pada hari ke-6 perhatikan secara khusus bahwa dalam kejadian pasal 1 ayat 28 Allah berkata kepada umat manusia demikian beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi walaupun Israel telah mengalami sebagian dari berkat-berkat ini bahkan pensir tetapi di tanah kanahan Allah akan memberikan kepada Israel kehormatan ini bahkan dalam kadar yang lebih besar lagi di bawah kepemimpinan Musra orang Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana mereka akan membutuhi posisi yang ideal dalam penciptaan dengarkanlah janji Allah tentang apa yang akan terjadi bagi kaum Israel yang setia di tanah Israel dalam imamat pasal 26 ayat 9 berikut dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu disini alusi pada kejadian pasal 1 ayat 28 begitu jelas Allah berkata dalam kejadian pasal 1 ayat 28 beranak cuculah dan bertambah banyak dalam imamat pasal 26 ayat 9 dia berkata bahwa ia akan membuat mereka beranak cucu dan bertambah banyak di negeri itu tanah kanaan akan menjadi seperti dunia yang indah yang ditata oleh Allah pada mulanya kanaan akan menjadi tempat di mana terdapat alam yang harmonis di mana gambar Allah akan mampu memenuhi peran awalnya di dunia kita hanya menyinggung beberapa cara untuk menaikkan enam hari penciptaan dengan pengalaman Israel pada zaman Musa namun kita melihat bahwa dari contoh ini catatan Musa tentang berarti mana Allah mengatur Islam semesta selama enam hari pertama bukan sekedar laporan tentang apa yang telah terjadi pada permulaan waktu Musa menggambarkan keenam hari penciptaan dengan cara-cara yang akan menolong para pembacanya yaitu orang Israel untuk melihat dan jelas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka sendiri sama seperti Allah telah menggerakkan kosmos dari kekacauan kepada syabat dengan melata alam dengan cara-cara tertutu Allah sedang membawa Israel dari kekacauan Mesir kepada perhentian syabat di kanahan dengan menata kembali dunia ini untuk perbaikan mereka kita hanya dapat membayangkan reaksi dari para Israel ketika mereka mendengar Musa memberitahu mereka tentang penciptaan dunia mereka tentunya akan mendadari bahwa apa yang terjadi pada mereka bukanlah suatu kebetulan dengan menembus mereka dari Mesir dan membawa mereka ke kanahan Allah sedang bergerak di dalam dunia sebagaimana yang telah ia lakukan pada dunia untuk membawa keperaturan atau tatanan yang ideal bagi alam semesta keselamatan Israel adalah sebuah penciptaan tulang dan mereka harus mengikut Musa untuk mengalami pengalaman yang semakin lama semakin dahsyat dalam penciptaan tulang tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati